Kitab Masmur, Pasal 40 Kepada pemimpin Koor, Nyanyian Daud Aku berseru kepada Tuhan, dan Dia mendengarkan aku. Ia mendengar teriakanku. Tuhan mengangkat aku dari kubur. Ia mengangkat aku dari lumpur. Ia menjemput aku dan menempatkan aku di tanah yang padat dan menjaga kakiku jangan terpeleset. Tuhan memberikan nyanyian yang baru ke mulutku. Nyanyian pujian untuk Allahku. Banyak orang akan melihat yang terjadi padaku. Dan mereka akan menyembah Allah. Mereka percaya kepada Tuhan. Barang siapa percaya kepada Tuhan akan sungguh-sungguh berbahagia. Mereka akan berbahagia jika mereka tidak berbalik kepada setan dan dewa minta tolong. Ya Tuhan Allahku, Engkau telah melakukan yang ajaib. Engkau mempunyai rencana yang ajaib untuk kami. Terlalu banyak untuk didaftarkan. Aku dapat terus menceritakan tentang mereka karena begitu banyaknya untuk dihitung. Engkau membuat aku mengerti hal ini. Engkau sesungguhnya tidak berkenan atas persembahan dan kurban sajian. Engkau tidak berkenan atas kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa. Jadi, aku mengatakan. Aku ada di sini. Aku siap melakukan apa yang telah tertulis dalam kitab tentang aku. Ya Allahku, aku mau melakukan yang kau kehendaki. Aku mengetahui ajaranmu. Aku telah memberitakan kabar baik tentang kemenangan kepada umat dalam jemaat besar. Dan, Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti memberitakan kabar baik itu. Aku memberitakan tentang hal-hal yang baik yang Engkau telah lakukan. Aku tidak menyembunyikannya dalam hatiku. Aku telah berbicara bagaimana Engkau dapat dipercayai untuk menyelamatkan kami. Aku tidak menyembunyikan kasihmu dan kesetiaanmu dari mereka yang ada di jemaat besar. Jadi, Ya Tuhan, janganlah sembunyikan belas kasihanmu padaku. Biarlah kebaikanmu dan kesetiaanmu melindungi aku. Kesukaran telah mengelilingi aku. Terlalu banyak untuk dihitung. Dosa-dosaku telah menangkap aku. Dan aku tidak mampu melarikan diri dari dosa-dosaku. Jumlahnya melebihi rambut di kepalaku. Keberanianku sudah hilang. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Tuhan, datanglah segera dan tolonglah aku. Orang berusaha membunuh aku. Buatlah mereka kecewa. Rendahkanlah mereka sama sekali. Mereka mau menyakiti aku. Biarlah mereka melarikan diri dengan malu. Semoga mereka yang mengolok-olokkan aku sangat malu berbicara. Biarlah orang yang datang kepadamu berbahagia dan bersuka cita. Semoga mereka yang senang kau selamatkan selalu dapat mengatakan, Pujilah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hanya seorang miskin yang tidak mempunyai pertolongan. Tetapi perhatikanlah aku. Engkaulah penolongku yang dapat menyelamatkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat.